Oke, kembali lagi di B Channel, kali ini adalah BMW X6, dan ini yang generasi pertama ya, E71. Jadi ini floor 4-nya coupe SUV, terlihat dari atap belakangnya yang landai. Untuk headlamp, dia projector, di bawahnya ada foglite crystal multi-refector, ini yang varian edge drive 35i ya. Mesinnya 3000 cc, 6 cilinder segaris turbo, dengan output 302 hp, dan torsi 400 Nm. Di sini modul ABS, untuk raw mesin sudah dicat, begini juga kapusin, dan sudah ada perdam, sudah hidrolik juga. Ini unit dijual di Bim Room, unit tahun 2010, harganya 490 juta. Peleknya ini gun metal ya, profil bannya 255, 50 R19. Sampingnya ada footstep, ada envelope-nya, X-Drive 35, terapat roda ya, stand defender, spiot suara bodi. Di atas dia ada sunroof, handle di sini, model tarik sewarna bodi. Untuk interior, warna maroon ini ya, kombinasi sama warna hitam. Bahan soft touch, di sini silver, door handle silver, di sini ada tweeter, war window all auto, di sini ada window lock, electric mirror yang sudah electric retract. Ambrace juga soft touch, di bawah dia ada door pocket, transmisi Matic, dengan footrest, untuk buka kap mesin dari sini. Yang ini untuk port OBD ya, bisa kelar headlamp, model penuh putar, ada fog lamp depan, fog lamp belakang lengkap. Sudah auto juga, kisya AC yang bisa dibuka tutup, ciri khas BMW X ya, kisya AC-nya habis bawah. Bahan dashboard dia, sub-touch, kuncinya kayak gini, bisa buat buka port backdoor-nya juga. Ini sudah start stop, cuma zaman ini kuncinya mesti tetap dimasukin ke slot ini ya. Kita coba start up, kondisi pintu terbuka. Speedo-nya dengan latar warna amber. Ada jam digital, outside temperatur, sisa BBM, rata-rata konsumsi BBM, tadi rata-rata kecepatan ya. Di bawahnya ada auto dan trip. MIG dari tombol di sini, sekaligus ini untuk dim dan scene. Ada audio steering switch, termasuk yang di kanan sini. Ada pedal safe juga ya, yang ini saklar wiper sudah auto. Setir dilapis kulit, untuk pengaturan setir, elektrik, tilt, telescopic, sudah ada layar i-dress-nya nih. Di sini ada CD, ada radio, ada BMW service, ada informasi kendaraan, onboard komputer. Di bawahnya dia ada journey komputer, jadi data M.I.D. juga tampil di i-dress ya. Status kendaraan, torque distribution, gerapat roda ya. Di bawahnya dia ada setting, control display, brightness, jam tanggal, kesatuan. Termasuk untuk auto trip tadi ya, bisa diganti kilometer atau miles. Di sini juga ada speed warning, untuk pengaturan AC, pengaturan lampu, ada welcome light, untuk door lock, auto re-lock, ketika unlock langsung semua pintu, atau driver only. Ada untuk tailgate tadi, ketinggian bisa di atur. Di bawah ada hazard, yang ini tombol power door lock, kisi AC, masing-masing bisa dibuka tutup. Pengaturan dari sini ya, antara driver, dan penepang depan bisa set seudara masing-masing. Paling dingin 16, paling panas 28, yang ini speed fan, pengatur arah semburan, bisa atur masing-masing ya, tampilan di layar i-drive. Yang gabung di sini, speed fan, di sini ada slot CD-nya, ada sensor parkir, stability control, hill listen control, dan ini untuk buka for back door. Di sini ada asbak, soket lighter, yang ini 2 buah cup holder, transmisinya sudah model joystick dengan model tiptronic. Ini tadi untuk pengaturan i-drive, sudah electric park brake dengan auto hold, adalah chip penyimpanan terbuka. Armrest, soft touch ya, bisa dibuka masing-masing. Di bawahnya dia ada AUX, ada power outlet yang model bullet. Joknya kulit ya, seat belt ini rapi tertutup cover. Tidak ada hand grip ya, sun visor sisi penumpang depan, dia lengkap dengan vanity mirror, dan lampu serta card holder. Lampu baca, kiri kanan, dan tengah, yang model kristal yang tengah. Ini untuk buka sunroofnya. Ini posisi sunroof, terbuka maksimal. Sepian tengah, auto dimming, sun visor sisi driver, dia lengkap dengan vanity mirror, dan lampu serta card holder. Ada airbag di pilar, ada airbag untuk sisi penumpang depan, ada tweeter, laci untuk penumpang depan, bukanya dari sini. Posisinya di atas, ada CD changer juga ya, di dalamnya, ada backlight dan dilapis bahan sejenis blue draw. Serta ini layout dari door trimnya. Untuk pengaturan kursi driver, elektrik dengan 2 memory slot. Di belakang, bahan di sini dia soft touch, dengan lead silver, door handle silver, armrest soft touch, power window seizure armrest. Ada tweeter, speaker, di bawah dia ada door pocket. Di belakang kursi driver, dia ada seat back pocket. Di belakang kursi penumpang depan. Ada kisih AC untuk penumpang belakang yang bisa dibuka tutup. Dan bisa diatur suhunya juga nih, jadi total quad zone ya. Paling panas 28, paling dingin 16. Speed fan juga bisa diatur dari sini. Dan bisa di bypass mau panas atau dingin. Di bawah ada power outlet, laci penjamanan terbuka. Ini hampir flat floor ya, ini penggerak 4 roda. Serta ini layout dari dashboard-nya. Di atas ada sunroofnya. Ada lampu baca, kiri, kanan, dan tengah yang model kristal. Ada ambient light juga. Di belakang juga tidak ada hand grip ya. Di sini adanya hook. Air back pillar sampai ke belakang. Seat belt di sini ya, rapid turn to cover. Headrest ini fix ya. Di tengah ada akomodasi, armrest. Dan formatnya 2 plus 2. Karena ini tempat penyimpanan. Dua buah kaffolder. Core outlet dan asbak. Jok juga sudah ISO fix. Di sini juga ada tempat penyimpanan. Rem belakang, cakram. Di bagasi dia ada separator. Di bawah sini dia ada tempat penyimpanan lagi. Ada toolkit. Di kanan dia ada power outlet. Di sini ada lampu bagasi. Sudah power factor ya, untuk menutup dari tombol di sini. Di bawah dia ada reflektor. Ada dual muffler. Antena sharp fit. Dan ini desainnya dari belakang secara overall. Lopor dari coupe SUV. Tursi penumpang depan elektrik. Cuma bedanya nggak ada memory sheet layaknya sisi driver. Ternyata ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Oke, lihat video saya mengenai BFW X6 XDrive 35i. Terima kasih sudah menonton. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.